Terima kasih telah menonton! Om Ming tolong aku Om Ming! Kenapa sih Kak Agus minta tolong apa? Ini aduh dulu, lehernya Kak Agus nggak bisa gerak. Kasiannya lah Kak Agus sakit leher. Kakakmu ini sakit malah, aduh malah aku ketawa. Aduh gimana ya? Kalau melihat Kakak menderita, tingkat kesenangannya Om Ming meningkat. Biadab sekali aku mau jadi adik ya? Aduh Kak Agus, Kak Agus kok bisa sampai sakit sih lehernya? Nggak tahu nih kayaknya, aduh salah tidur deh. Pantesan tidur lah Kak Agus dari tadi nggak nyenyak loh. Pasti kok Agus tidur di sofa ya? Cocok dah sakit lehernya. Ya Renata dong, amin kamu bantu. Eh kok kamu gitu sih? Bantunya Kak Agus nih nggak bisa nolain nih loh. Aduh sakit sekali sih. Aduh ini kedua ya sakit nih. Tinggal nolain. Gitu aja nggak bisa, nggak bisa. Oh iya lupa. Sakit leher ya? Jadi nggak bisa nolain-nolain kayak gini ya? Jangan sombong ya kamu bocil eh. Kalau sembuh nih sakit lehernya Kak Agus tuh. Kamu ya nggak bisa nolain tau. Nggak bisa gini ya? Nolain aja nggak bisa apa gitu-gitu. Eh lah tuh bodoh. Kak Agus yang bodoh. Masa tidur sampai sakit leher sih? Namanya juga tidur di sofa nih oh. Kok bisa tidur di kasur nggak mungkin lah kayak gini. Makanya tidur tuh di kasur nih eh. Jangan tidur di sofa. Eh Munaro, lihat kamarku nih. Mana ada kasur? Iya Seth, di mana-mana. Kamar itu asal ada tempat tidurnya. Terus di sini nggak ada tempat tidur? Ini berarti bukan kamar. Bukan kamar. Terus apa? Kuburan. Muka-muka kayak tanah kuburan. Bila kau mau aku kayak kuburan. Yaudah. Terus mau diapain tuh lehernya Kak Agus? Ya tuh sembuhin lah. Masa tuh biarin sih gini. Cara nyembuhinnya gimana? Mana Kak Agus tahu ya. Emang kamu kira Kak Agus dokter apa? Kak Agus aja nggak tahu. Apalagi Oming? Terus ngapain Kak Agus minta tolong sama kamu ya? Kok kamu nggak bisa nyembuhin lehernya Kak Agus nih yang sakit nih? Aduh. Rugi loh. Terus ngapain Amin kesini nolongin Kak Agus? Orang Oming nggak guna. Emang kamu tuh adik yang tidak berguna, Amin? Ada lagi yang tidak berguna daripada Oming? Siapa? Kak Agus! Aduh dipanggil dia lah. Aduh nama sakit nih lehernya tuh. Aduh. Aduh. Iya Oming ada apa? Sini dulu Kak Agus. Lihat nih Kak Agus. Kak Agus kenapa Oming? Kayak aja nggak kenapa-napa. Emang nggak kenapa-napa. Tapi dia sakit leher lu. Ah Kak Agus sakit leher ya. Pasti nggak bisa kayak gini. Hmm. Nggak bisa gini. Aduh nggak Oming. Kak Agus kesini cuma ngeje aja. Kak Agus. Kak Agus juga nggak bisa kayak gini loh. Oh dia nggak bisa angguk-angguk juga ya? Eeeh. Gitu aja Kak. Bisa lihat. Kita berdua bisa angguk-angguk. Angguk-angguk, Amin. Hmm. 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 Eh kalau Kak Agus nggak sakit nih lehernya ya. Aduh. Tak puterin nih kepalan sampai kebang. Bisa tau. Hmm. Agus tahu caranya. Untuk menghilangkan. Hmm. Ini sakit lehernya Kak Agus. Gimana caranya? Caranya adalah Kak Agus itu harus menjemur bantal yang Kak Agus pakai tidur. Habis itu ditempelin deh di sakit lehernya. Wah Kak Agus tuh tidur nggak pakai bantal. Oh Kak Agus tidur di mana sih? Kok nggak pakai ini? Nggak pakai bantal. Nih tidur di sofa. Masa sofanya dijemur habis itu ditempelin di lehernya Kak Agus kan nggak? Nah. Ide yang bagus sekali. Hmm. Bagus-bagus. Kamu yang tajam mau biar tambah hitam ya. Ya Ren. Biar eksotis kulitnya Omi. Hmm. Mana ya caranya untuk menyembuhkan sakit lehernya Kak Agus nih? Huh. Kayaknya ini harus dipijet deh biar cepat sembuh. Jangan dipijet. Nanti tambah sakit lehernya. Hmm. Jangan dipijet Kak Agus. Terus diapain? Isi minyak aja ya tapi jangan dipijet. Udah ambilin deh minyak. Ntar dulu Omi ngambil. Oke. Kamu pernah sakit leher gini guys? Hmm pernah kok. Dulu sampai nggak bisa noleh juga. Terus kok bisa semua kamu ngapain lehernya? Lupa. Hmm kayaknya dulu itu ya. Hmm Agus tuh ganti leher. Ganti leher. Ya pokoknya Agus tuh ganti leher. Ini nih lehernya Agus yang baru. Yang dulu tuh udah rusak. Jangan-jangan leherku juga rusak gitu. Ah. Jangan. Nggak bau. Mana? Bisa jadi Kak Agus. Bisa jadi. Itu harus diganti. Itu rusak. Nggak bau. Serem. Aduh. Apakah ada yang serem-serem? Ini minyaknya. Apain kamu bawa minyak goreng diniak? Kamu masak di sini. Nah. Tadi Kak tadi suruh ambil minyak. Itu minyaknya. Aduh. Ini dari Vek nggak pernah sekolah. Bodoh. Yes. Ambilin juga minyak. Tapi jangan minyak goreng. Oke Kak Agus. Siap. Bodoh. Eh ngapain kamu kasih Kak Agus minyak goreng? Nah. Tadi Kak Agus minta ambilin apa? Ya ambil minyak. Ya udah ini Kak minyak. Ya tapi kan nggak minyak goreng juga. Kampret. Orang Kak Agus nggak ada bilang mau ngebel minyak aku. Aduh. Ya udah. Ya udah Kak Agus salah. Puas. Kamu puas. Agus. Ini minyaknya. Nah. Ini baru bener. Aduh. Ya Tuhan. Semoga sembuh. Happy ini. Aduh. Semoga sembuh. Mananya bisa langsung sembuh. Harus ada prosesnya. Tahu. Ya Kak. Gu ngerti. Aduh. Yang penting mau mendingan sedikit. Ini sakit banget loh. Aduh. Coba sekarang pelan-pelan oleh. Aduh. 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 Masih sakit. Aduh. Lama dah tuh sembuh penyakitnya Kak Agus loh. Lati-lati aja Kak Agus. Pelan-pelan. Ke kanan-ke kiri gitu. Pelan-pelan ini loh. Itu mah bukan pelan-pelan bodoh. Cuma ngegas. Susah ngejaliin tuh orang sakit leher Kak Agus. Iya. Dia yang sakit lehernya kita yang repot ya Min. Coba kalian sakit kayak gini tau. Aduh. Nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Noreh nggak bisa. Ini nggak bisa gitu. Nggak bisa tuh. Makanya gerain palanya tuh pelan-pelan. Gini loh. Jangan didiemin. Palamu tak gerain sini. Dibilang sesakit yang masih sakit. Sabar-sabar. Takut. Kalau lagi sakit leher itu nggak boleh marah-marah. Ini butet nih loh. Banyak bacot kali. Tadi udah keambilin minyak. Sekarang dibilang bacot. Ambil minyak aja salah. Orang sakit leher kasih minyak goreng. Biarin. Biar Kak goreng nanti lehernya Kak Agus. Biar jadi leher crispy gue. Gigimu tak jadi crispy baru cocok. Bacot sakit leher. Nggak usah bawa penyakit gitu ya. Sini duel sama aku. Duel geleng-geleng yuk. Apa curang duel geleng-geleng. Iya nggak bisa kan. Makanya jangan belagu jadi orang. Guys. Harus pakai teknikmu nih. Teknik yang mana? Yang jemur bantal ditempelin di leher tuh. Tapi kan Kak Agus. Tadi tidur nggak pakai ini. Nggak pakai bantal. Abis itu sekarang juga gini. Nggak ada matahari. Gimana mau jemurnya. Ya pakai bantal yang lain aja. Jugaan kan nyari panas dari bantalnya aja kan. Oh iya. Maksudnya guys tuh nggak kayak gini. Ya tapi nggak apa-apa deh. Biar Kak Agus juga cepat sembuh. Ini Kak Agus bantalnya udah anget. Oke. Wow. Ini mah panas bodoh. Bukan anget. Ya udah. Tiup aja biar dinginan dikit. Ah. 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 Aku harus tahan ini. Ah. Aduh. 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 Gimana Kak Agus? Udah mau mendingan belum? Aduh. Kayaknya nih. Masih sakit loh. Ah. Nggak ada pengaruh-pengaruhnya. Emang Kak Agus tuh harus sakit lahir terus tuh. Aku mau sakit lahir terus. Sakit tuh. Ya iya lah sakit namanya. Ini sakit. Masa nggak sakit? Eh. Kak Agus peran-peran. Coba geraknya ke situ. Peran-peran. Peran-peran. Ya. Peran-peran. Ah. Aduh. Geraknya air gitu aja lah maksud. Ah. Tolong. Sakit. Ah. 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 Ale Riyomisaki